Salah, saya favorit ya Kita bahas tentang babak 16 besar untuk Liga Champions Yang baru ke Labiga diundi tadi Dan ada satu partai yang menarik yaitu ada PSG ketemu MU Menarik Ya selain itu, selesai enggak ada yang menarik Oke kita bahas dulu pertama dari Benfica ketemu Real Madrid Benfica ini runner-up Ketemu Real Madrid sebagai juara grup Dan ya seharusnya kalau misalkan Madrid mainnya benar Enggak ada masalah harusnya Benfica ini ya gampang banget dilibas Karena tim-tim kayak Benfica ini kan Portugal lebih ngandelin otot ya Lebih ngandelin otot, bertahan Dan seharusnya Madrid ini di tengah performanya yang lagi naik Harus dapat bukan hadangan susah lah ketemu tim kayak Benfica ini Lalu ada viralnya Real ketemu Man City Ya, Pep ketemu tim Spanyol lagi Ya, Villarreal sebagai runner-up Dan terkenal sebagai tim cukup alot ya Villarreal ini ketemu City Ya, seharusnya City ini City ini kan orang bilang mainnya bagus juga segala macem ya Karena permasalahan mereka kalau misalkan di Januari Mereka masih enggak di striker juga Akan sulit, kenapa? Karena Villarreal ini kan punya back-back yang cukup tinggi Dan apa Dan main bola atasnya Villarreal ini cukup bagus Dan permasalahan City kan selama ini problemnya ketika mereka menghadapi tim-tim yang mayoritas memiliki tinggi badan yang cukup tinggi-tinggi itu City kesulitan disitu Nah, ini PR bagi Pep nanti Kedepannya seperti apa ya Feeling gue seharusnya City bukan Gak ada halangan lah ketemu Villarreal Atletico ketemu Bayan Mencet Ya, yang harus diwaspada di Atletico adalah ya Permainan kotor dalam tanda kutipnya ini Yang gampang banget mancing emosi lah Cuman Bayan ini kan lebih dewasa ya sekarang ya Lebih dewasa seharusnya gak gampang terpancing juga Dan seharusnya Nagelsmann ini lebih dewasa juga dan Ya, gue gak melihat Atletico ini sebagai halangan berarti bagi Bayan Mencet Lalu ada Sarsbuk ketemu Liverpool ya Sarsbuk sebagai runner-up seharusnya gampang banget dibantai karena Lihat Liverpool ya, karena ini kan lolos dari grup Jogs ya Gue bilang sama Lille sama Sarsbuk Seharusnya Sarsbuk kan halangan berarti lah Ketemu Liverpool, harusnya Liverpool bisa menang klub Nah, ini yang menarik Inter ketemu Ajax Ajax sekarang lagi di Apa? Di atas angin ya, waktu di Liga Champion Gak pernah kalah Kelibah semua dengan kemenangan Ketemu Inter Nah, Inter ini kan kalau secara individu Mungkin Inter sedikit lebih diunggulkan ketimbang Ajax Nah, cuma permasalahan Inter adalah Mayoritas pemainnya gaik-gaik Atau setua-tua Ketemu Ajax Ajax ini mayoritas pemain muda Nah, mayoritas pemain muda Ajax ini Seharusnya bisa dimanfaatkan oleh si Ten Hag ini Dalam Bagaimana ramu sekuatnya lah Melawan Inter Karena Inter ini kan Ya, walaupun sekarang permainannya lebih sabar Lebih dewasa, segala macem Itu cuma di Serie A Sedangkan di Liga Champions Ketemu Madrid yang Biasa Ya, kalau gue bilang Biasa banget dari segi taktik Inter ini kelabakan Apalagi ketemu Ajax Ajax ini dari segi taktik Brillian Walaupun dari segi individu Mereka ini kurang Nah, peluang Inter lawan Ajax ini Kalau gue bilang 50-50 Ya, seharusnya Sporting ketemu Juventus Ya, ini ga menarik Seharusnya Juventus bisa menang Kalau kalah juga lawan Sporting Gue ga ngerti lagi Alegrini mau ngebawa Juventus kemana ya Chelsea ketemu Lille Nah, Lille ini juga sama Lulus dari grup Jokes Sebagai juara grup Ketemu Chelsea sebagai runner-up Ya, Chelsea ini kan permasalahannya Akhir-akhir ini lagi menurun Dengan 3-4 tinggianya Tuhel Nah, gue ga tau di Februari ini Kante udah balik atau belum Kalau Kante udah balik Jorginho balik Atau entah itu Kova sih Segala macem Seharusnya Lille bisa jadi Bukan berarti hadangan yang Susah Karena Dari segi permainan Dan segi taktik sebelum macam Lille ini Ya Dibiasa banget Harusnya Chelsea bisa menang PSG ketemu MU Nah, ini yang menarik Ronaldo ketemu Messi kembali Di babak nombor besar Ya, gue ga tau Dua-dua main nif Kita tau enggak Ketika Langganya berlangsung Cuman Di apa Di atas kertas MU dengan Ragnik-nya Ketemu PSG dengan Potecino-nya Dan kalau kita lihat MU di tangan Ragnik Dua game main bagus Game terakhir Lama Norwich Maneu delek Potecino di PSG selama ini Lebih mengandalkan individu Dari Mbappe dan Messi Dan kita akan melihat Peluang kedua tim ini 50-50 Dan baru akan terjawab Kemungkinan Ya, kalau gue bilang Deket-deket laga lah Karena ini kan MU juga masih baru Cuman kalau misalkan Kita lihat dari Forma yang sekarang PSG ini lebih sedikit diunggulkan Karena apa Karena Mbappe lagi on fire Messi mulai ngetel Sedangkan MU ini Lagi karatan sekarang Oke Sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya